Tim Gabungan Satgas Penanganan Kebakaran Hutan Lahan di wilayah Kabupaten Bandung mengelar rapat terkait penanganan dan kondisi terkini di lokasi lahan yang terbakar di Komplek Lapangan Udara Sulaiman, Margahayu, Sabtu, Siang. Tim Satgas menyatakan untuk kebakaran di kawasan Kau Putih Ciudai sudah padam sehingga objek wisata sudah bisa kembali dibuka. Namun kawasan kebakaran lainnya yakni Gunung Malabar kini masih dilakukan penanganan dan masjid hap pemadaman. Tim Satuan Tugas Penanganan Kebakaran Hutan Lahan Kabupaten Bandung yang terdiri dari BPBD Kabupaten Bandung, Perhutani, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, dan Polres Bandung melakukan rapat terkait kondisi wilayah yang terbakar di Kabupaten Bandung. Ada dua wilayah yang terbakar yang di kawasan Gunung Patuha atau objek wisata Kau Putih Ciudai dan Gunung Malabar Arjasari. Untuk kebakaran di kawasan objek wisata Ciudai, Tim Satgas menyatakan api sudah bisa dikendalikan atau sudah padam sejak Jumat kemarin. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Ahmad Johara, dengan padamnya api di kawasan Gunung Patuha, objek wisata Kau Putih sudah bisa kembali dibuka, namun tetap dalam pengawasan serta meminta pihak pengelola untuk memberikan himbauan agar pengunjung tidak menyalakan api di kawasan objek wisata. Hutan yang terjadi di Kawah Putih maupun di Gunung Malabar. Dan untuk Kawah Putih sendiri setelah kita berupaya melakukan pemadaman sejak hari Kamis, sudah hari ketiga sekarang ya, dan baru bisa optimal di Kawah Putih itu hari Jumat. Setelah 11 kali bumbing, drop air ke Kawah Putih dari sungai, dari situ Patengang. Dengan padamnya api di kawasan Gunung Patuha di wilayah objek wisata Kawah Putih, kini tim berfokus pada pemadaman api di Gunung Malabar, Arjasari. Selain menggunakan alat manual pemadam, juga menggunakan bantuan helikopter waterbombing milik BNPB. Rezitya Prasaja, Bandung TV